hai oke assalamualaikum kembali lagi di desain rumah 3D nah kali ini kita akan membahas tentang desain rumah yang cocok buat villa atau rumah mungil yang lokasinya di atas pegunungan gitu atau bukit-bukit yang sejuk gitu ya Nah terus ini rumah ini rumah mungil ini konsepnya adalah sudah terbukanya terus expandable jadi bisa ditambahkan sesuai keinginan nah ini dia bukaannya besar juga ada di depan ada di samping juga bahkan di belakang pun juga ada jadi sirkulasi cahaya dan sirkulasi udara dapat berganti dengan maksimal nah ini kita pakai kaca yang lumayan besar besar sekali bahkan untuk sirkulasi udara dan cahaya yang lebih maksimal nah karena rumahnya mungil di depan itu mukanya ada 3 meter sampai ke belakang 5 meter kemudian ada tambahan di dapur 2 meter jadi total 3x7 meter nah di bagian carport bisa untuk mobil dan motor juga ya ada bangku juga untuk nongkrong menikmati udara pegunungan yang segar di pagi hari atau bahkan bakar-bakaran di malam hari mungkin ya oke kita masuk aja ke ruang tamunya nah di depan ada ruang tamu yang lumayan lega bisa untuk sofa bed juga di depan ini tinggal ditarik nanti bisa jadi bednya di sebelah kiri ada kamar mandi dan pintunya nanti bisa disesuaikan ya biar nggak terlalu terlihat seperti kamar mandi ya oke nah di depan ini adalah ruang tamu ada tangganya juga tangganya belum terlalu maksimal ya karena ini baru desain jadi masih bisa dirubah-rubah lagi nah ini jadi jadi ruang tamunya cuman 3x5 meter ya nah udah luas banget sih menurut saya ada TV juga nah di atas ini ada kamar kamar untuk yang lebih private ya dengan bukaan yang luas juga tentunya ke atas dengan tangga kemudian di kamar ini bisa untuk dua orang ada juga space untuk membaca buku untuk menaruh buku kemudian ada tanaman juga di samping dan bukaan yang besar untuk menikmati suasana pagi ini ketinggian rumahnya 5 meter jadi 4,5 bahkan yang di bawah 2,5 kemudian yang di atas tadi cuma 2 meter dan kita masuk ke area dapur dan ruang suci dimur nah dapurnya mini aja home pack untuk masak-masak cukup sih cukup banget malah terus di area cuci-jemur juga ada mesin cuci ada ruang untuk menjemurnya nah buat anda yang gak mau terlalu terbuka bisa menambahkan kanopi di atas jadi gak langsung terkena sinar matahari atau hujan apabila hujan nah di area sampingnya masih ada space 3 meter lagi dan 10 meter karena ini di lahan 6x10 meter ya yang kita pakai cuma separohnya aja jadi masih ada space untuk lahan di samping yang kalau anda mau suatu saat nanti mau menambahkan ruangan untuk kamar mungkin ya bisa lebih bagus lagi anda bisa menambahkan taman-taman ya di samping atau di depan rumah banyak pohon banyak penghijauan gitu akan lebih menarik lagi dan lebih sehat tentunya nah ini space di kiri masih masih 30 meter pocagi lagi masih banyak space untuk ditambahkan tapi tergantung preferensi anda kalau anda mau yang rumah-rumah saja yang nyaman lumil tapi nyaman ya ini bisa jadi inspirasi buat anda nah ini dia bagian depannya ya emang cocok sih di daerah hijau-hijau gitu jadi villa gitu emang nyaman banget sih untuk terlepas dari suasana kota yang aman yang macot ya kan nah ini barangkali cocok sebagai inspirasi pengisahan rumah anda di bagian samping juga ada space untuk mongkrong bersama kawan-kawan bersama keluarga juga bisa untuk bakar-bakar juga barbeque nah ini dia desain rumahnya 3x7 meter yang nyaman yang mongkrong bersama yang banyak makaannya juga dan banyak sirkulas udara barangkali bisa menjadi inspirasi barangkali bisa bermanfaat jangan lupa like kalau anda suka dengan video ini jangan lupa comment dan subscribe sampai jumpa di video selanjutnya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati